Halo guys, welcome back to Calvin and Aveline channel Jadi guys, hari ini aku mau membahas tentang suatu masalah yang viral juga ya Karena kemarin tuh sebelumnya, di video sebelumnya itu aku udah bahas youtuber Verdian Paleka yang memprank sampah kepada waria Nah, itu salah satu yang termasuk sangat viral ya untuk saat ini Dan untuk sekarang sih udah terciduk ya orangnya itu si Verdian Paleka udah terciduk sama polisi Yang kemarinnya itu dia buronan Oke, gak usah banyak bacot guys Ini kali ini aku mau membicarakan sesuatu yang sangat viral lagi Ini berkaitan dengan negara kita Indonesia Nah, jadi guys di video kali ini aku mau bercerita tentang warga negara Indonesia Atau TKI yang bekerja di luar negeri di Korea Nah, itu beritanya adalah Ntar, ini aku udah simpan disini udah catat ya guys ya Itu mereka itu kerja di bagian pelayaran atau di kapal ya guys Jadi, beritanya gini guys Ini sumbernya dari Kompas TV ya Beritanya begini Mereka dipaksa kerja 8 hingga 13 jam Itu yang dipaksa kerja itu warga negara Indonesia Dengan bayaran minim dan tidak sesuai dengan kontrak Yang berarti mereka dipaksa kerja 8 sampai 13 jam Yang dimana normalnya itu orang bekerja hanya 8 jam Itu pun udah maksimal banget Sisanya bisa untuk istirahat Nah, ini mereka udah kerja sampai 13 jam Tetapi bayarannya itu tidak sesuai kontrak Ataupun dibayar rendah Yang aku tau itu kemarin kalau gak salah itu Mereka sebulan itu digaji 1,7 juta atau 1,8 juta Itu kalau gak salah guys ya Kalau misalnya aku salah Kalian boleh koreksi di kolom komentar ya guys Nah, terus menurut rekan kerja orang Indonesia Temennya sakit dan sedang berlayar Ada temen orang Indonesia ini yang sakit Dalam posisi itu sedang berlayar Kapal itu sedang berlayar Nah, gak lama kemudian Temennya dari orang Indonesia ini Berarti mereka itu sama-sama orang Indonesia Ada yang meninggal Dan jasadnya itu dilempar di tengah laut Dengan upacara seadanya Yang dimana jasadnya itu hanya dibungkus Terus kayak ada di Ada-ada di Korea lah guys Kayak sembah yang gitu Dan nanti aku ada videonya Nanti aku bakalan tunjukin ya Nah, padahal sesuai aturan yang ada di kapal itu Di perkapalan Untuk mayat yang utuh Atau di kremasi Itu harus berada di pelabuhan Untuk diserahkan Jadi gak boleh sembarangan dibuang di tengah laut Nah, jadi Dan terakhir kapal ini Merapat ke pelabuhan Busan Di kota Busan di Korea Pada tanggal 23 April Saat itu sejumlah awak kapal Mengadu ke aparat mengenai kondisi mereka Maka dari itu Mereka ada memvideokan Dan diviralkan Dan ini tersebar sampai ke Beberapa masyarakat Indonesia Dan sepertinya udah Semua udah tahu nih guys ya Dan kemarin aku baca di artikel juga Masyarakat Korea juga ada yang prihatin Tahu pekerjaan perlayaran Korea itu Jasad orang Indonesia itu Dibuang semua di tengah laut Ditugas Karena itu sangat Tidak manusiawi guys ya Sangat tidak manusiawi Nah guys, jadi Ini aku ada videonya Langsung aja Coba kita tonton videonya ya guys ya Satu Dua Tiga Ini mungkin yang videonya itu Orang Indonesia yang bekerja disini guys ya Itu kalau gak salah ya Dan ini mereka melakukan upacara Yang sangat seadanya Tidak sesuai dengan adat istiadat Yang ada di Indonesia Atau Ada istiadat menurut agama masing-masing Mereka cuma Seadanya Ini kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Tuh ini Menurut aku ini sangat Tidak manusiawi guys ya Aturannya kalau jasad yang butuh itu Dikembalikan ke keluarga Biar keluarganya tahu bahwa mereka itu Meninggal Nah Ini kalau dilempar ke tengah laut Siapa yang tahu Kalau keluarganya itu udah meninggal ya guys ya Ini gantian-gantian guys semuanya ini Kayak disembayangin lah gitu ya Gantian-gantian Mau dibuang nih guys Mau dibuang ke tengah laut Biar apa sih yang ngerti guys Udah mereka angkat Ini udah diangkat Mau dirempar begitu aja ke laut Sepertinya guys ya Wah 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 Kacau 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 Wah gila Dibuang nih Beneran dibuang Sudah terbuang guys Di laut Wah Parah 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 Jadi Kalian udah melihat sendiri videonya Dan menurut aku kesimpulannya itu Setiap mayat yang meninggal Di pelayaran Atau di tengah laut itu Mereka Hanya mengadakan upacara seadanya Dan lalu dibuang ke Tengah laut guys Dan itu menurut aku Sangat tidak etis Dan tidak berpri kemanusiaan Yang dimana kalian itu Misalnya ada Saudara kalian Mohon maaf Ada yang meninggal Itu pasti disembayangkan Atau dilakukan Sesuai adat masing-masing Tetapi ini Hanya langsung Dibuang ke tengah laut guys Nah Untuk sekarang Berita ini sangat viral ya guys Yang dibahas oleh Youtuber Salah satu Youtuber Orang Korea Tapi dia tinggal di Indonesia Adalah Korea Reumit Dia juga membahas Dan sekarang menjadi Trending nomor 1 Gak tau ya Pas ini video di upload Itu dia udah trending berapa Tetapi kemarin Dia masih trending nomor 1 Membahas tentang ini guys Dan ini sangat Aduh Crazy guys Sangat gila guys ya Kalian sendiri bisa bayangin lah Kita sebagai keluarga misalnya kan Kalau ada keluarga kita itu Kerja di luar negeri Tiba-tiba gak ada kabar gitu Hilang kan Aduh Kecewa guys Ya sedih gitu rasanya ya Dan Ini gak tau penyebabnya apa Dan sedang di investigasi Sepertinya oleh pemerintah di Indonesia Ataupun pemerintah di sana guys ya Ini bisa jadi Hanya keputusan sepihak Yaitu keputusan dari mereka-mereka yang di kapal ini Tidak membicarakan dengan pemerintah atau yang lainnya Dan di artikel seperti yang tadi aku bilang Itu ada beberapa masyarakat Korea Yang tinggal di Korea itu Prihatin ya Terhadap kejadian ini Mereka juga mungkin gak tau Bahwa di perkapalan atau perlayaran itu Mayat yang meninggal itu dibuat begitu guys Mungkin ini baru pertama kali Atau udah sering Atau memang biasanya Aku juga kurang tau Aku bisa berasumsi bahwa ini memang biasa dilakukan begitu Bisa juga ini hanya pertama kali Dan itu kita tidak tau ya guys ya Itu untung aja itu salah satu masyarakat Indonesia Atau WNI Ada yang melapor kejadian seperti ini Ke pemerintah setempat Dan ya langsung viral sekarang guys Jadi ya menurut aku Kalau ada kejadian seperti ini Alangkah baiknya Kita hubungi keluarga dari beliau Yang sudah meninggal Keluarga dari beliau yang sudah meninggal ini Kita hubungi ke orang tuanya Atau keluarga dekatnya Nah jangan kita langsung kayak buang gitu guys Dan semoga masalah ini cepat selesai Tidak berkepanjangan Yang nantinya akan dimbul konflik Mungkin itu aja guys Yang aku bilang di video ini Aku gak bisa menjelaskan panjang lebar Karena aku takut salah Mengucapkan dari kata-kata Oke guys Mungkin itu aja guys ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini guys Tetap dukung channel ini Karena sebentar lagi 500 subscribers Akan ada giveaway guys ya Oke Thank you guys See you in the next video Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax